Banyak publik marah dengan tuntutan Jaksa, pemirsa, karena membandingkan tuntutan Richard dengan Putri. Tapi, Jampidu mengatakan tuntutan Richard itu harus dibandingkan dengan Sambo karena sesama eksekutor. Begitukah cara membandingkannya, Bang Jamin? Ya, kalau untuk Pak Sambo, itu dia tuntutannya bukan satu, bukan di 340, ada dua. Ada 340 dan juga Abstraction of Justice. Jadi ini kumulatif, bukan alternatif. Jadi sudah kumulatif, ini sudah pantas ya dalam konteks hukuman seumur hidup. Tapi kalau konteksnya Eliezer dan yang lain-lain kan cuma 340. Jadi nggak bisa dibandingkan antara FS dan juga Richard Eliezer. Karena tuntutan dakwannya juga sudah berbeda begitu. Nah, yang pertama. Yang kedua, Ferdis Sambo ini kan directing mind. Orang yang secara langsung menginginkan suatu terjadinya, perbuatan pidana itu terjadi, sempurna. Kalau Richard Eliezer, dia tidak menginginkan keinginannya itu semata-mata karena relasi kuasa dan dia memang tidak sanggup untuk menolak perintah tersebut. Walaupun dalam keadaan tenang, dia juga tidak sanggup karena posisi dia seperti itu. Nah, keadaan seperti ini juga membedakan jenis hukuman. Ditambah lagi dengan GC tadi, yang memang kontroversial. Ada bilang iya dan tidak. Tapi dalam konsep mengungkapkan suatu fakta yang saya katakan, ini orang membantu tugas daripada penyidik dan membantu tugas jaksa penuntut umum. Yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang gelap menjadi terang. Lebih dari ahli malah ini, karena fakta yang langsung dia lihatkan begitu. Makanya orang-orang seperti ini di negara ini harus diberikan kesempatan, keringanan, hukuman. Ini kan dilihat oleh publik, jadi jangan kita anggap ini orang yang sudah memberikan kontribusi di awal, disanjung-sanjung, dibiarkan dilepas, di akhir. Ya, sorry-sorry saja karena tuntutan daripada institusi, kami harus melakukan ini dengan cara kami. Nah, ini yang saya sayangkan, saya kira. Artinya, negara kita ini menginginkan suatu orang yang pemberani untuk mengungkapkan kebenaran. Dan kejujuran itu harus diberikan penghargaan lebih? Harus diberikan penghargaan lebih. Kalau yang disebut berbelit-belit, berbohong, tapi diganjar 8 tahun, dituntut 8 tahun? Itu alasan pemberat. Dimanapun dalam pertimbangan majelis hakim mengatakan, setiap orang yang memberikan keterangan dalam persidangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, akan mendapatkan alasan pemberat bagi hakim terhadap hukuman orang tersebut. Itu dimana-mana sudah umum melakukan seperti itu.